Halo Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih disini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada disini, biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Halo Bristers, balik lagi sama gue, AP di e-podcast, tempatnya selalu sama di ruang jeda. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, which is Christy Basil. Christy. Halo. Gila, dia akhirnya dateng nih, sahabat dari CH nih. Clubhouse. Dari Clubhouse. Gue jujur aja gue gak sempet, gue sama-sama jadi speaker, cuma kita gak ngobrol. Gak terlalu banyak ngobrol. Karena roomnya rame banget. Speakernya banyak banget. Tapi untungnya, kita saling follow Instagram akhirnya, jadi kita bisa ngobrol sekarang. Wow. So, tadi gue lupa ngasih tau juga, gue akan ngomong Bristers, which is bro and sisters. Kadang orang masih suka nanya. Jadi gue manggil teman-teman AP podcast tuh Bristers. Oke. So, welcome. Gimana tadi traffic? Oke? Selama pandemi. Oke sih, gak... Oh, maksudnya tadi di jalan. Perjalanan kesini macet gak? Enggak sih, oke sih. Lancar banget sih. Cepat. Mungkin justru gak rame, sama jamnya juga. Pemilihan tempatnya bagus berarti ini. Strategis ya. Soalnya banyak orang yang bilang, aduh perjalanannya macet gak ya ini. Tapi ya... Lancar sih. It's good then. How are you? I'm good. Kayaknya mukanya lagi pusing dia nih. Lagi banyak kerjaan kayaknya. Lumayan sih. Belakang kan lagi banyak sih. Tuh, pandemi tetep berusaha, tetep bekerja keras. Jalan dibukakan ya. Anyway, sebelum kita lanjut lagi. Boleh gak perkenalan sama Brister nih? Perkenalkan diri lu. Lu itu siapa? Sama lagi sibuk ngapain aja sih sekarang? Oke, nama gue Christy Basile. Jadi emang sekarang itu sibukannya itu running dua brand ini. Yang pertama itu Advezo. Jadi itu memang khusus ready to wear. Buat cewek baju-baju kayak fashion ready gitu. Yang satunya lagi itu, Baik Christy Basile itu memang custom buat wedding gitu sih. Jadi orang-orang yang memang mau acara wedding-wedding gitu, mereka bikin. Wow, interesting. Ini Baik Christy Basile sama Advezo ya? Sama Advezo. Sebelum kita ke main topik, kayaknya gue mau intermeso dikit nih. Lu, gue dari yang Baik Christy Basile ya? Ini kondisi kan lagi pandemi ya? Lu pasti orderan juga ada, keep going on, sama yang sebelum-sebelumnya juga masih banyak. Itu what happened? Syukurnya sih emang kayak, malah setelah pandemi, malah kita kayak makin rame sih, makin rame. Jadi emang, kalau gue sih sebenarnya percaya, di setiap perkembangan itu pasti selalu ada krisis, dan di setiap krisis itu pasti selalu ada peluang buat orang-orang yang punya respon positif, supaya mereka bisa kayak naik level. Jadi mereka bisa dapet invitation itu untuk kayak, tahu kira-kira mereka tuh harus kreatif kayak gimana sih, buat bisa nemuin peluang itu gitu. Cuman emang, emang gampang sih ngomong kayak gitu. Tapi pas kita apply sendirinya itu, untuk selalu keep positive itu emang gak gampang sih. Kita memang kayak perlu membiasakan diri gitu. Nah jadi emang pas kemarin pandemi itu, itu pas yang PSBB pertama, itu cukup shock sih, karena kan memang kita sendiri juga dari pemerintah gak boleh beroperasi apa segala macem. Jadi workshop harus close dulu sampai kurang lebih satu setengah bulanan sih, kurang lebih satu setengah bulanan, yaudah stop dulu. Dan mungkin orang-orang juga yang brightening itu pada kaget, karena kan kayak tiba-tiba dibilang gak boleh acara nih tempat-tempat, juga hotel harus tutup segala macem kan. Yaudah mereka sementara bilang kayak postpone dulu, entah gak tau sampai kapan. Tapi pokoknya tiba-tiba, gimana ya waktu itu emang mikir sih, dari sebelum-sebelumnya itu memang, maksudnya gak selalu kayak pandemik ini ya, tapi dari masalah sekecil apapun tuh udah sering belajar sih, kayak yaudah terima aja responnya positif. Jadi kalau misalkan ada masalah, coba aja kayak research lagi, belajar lagi, cari lagi, ngisi diri dengan pengetahuan yang mungkin kayak bisa cari tahu kira-kira ada peluang apa gitu. Yaudah akhirnya setelah kayak, ya mungkin udah terbiasa untuk research terus juga, terus waktu di tengah pandemik ini kayak mikir, kira-kira kalau lagi pandemik kayak gini, behavior mereka tuh berubah sampai kayak gimana gitu. Jadi waktu kayak mereka, udah bilang mereka harus postpone, tapi gue tau kalau orang-orang tuh gak mungkin bener-bener sampai kayak battle wedding tuh mau sampai kapan, pasti mereka tetep jalanin. Tapi apa, mereka cuma pemberkatan, holy matrimony gitu, atau akat gitu. Jadi bener-bener lebih ke sakralnya aja, lebih intimate. Terus dari situ, oh tau ternyata mereka tuh berubah, mereka gak mungkin sampai bener-bener gak jadi wedding tuh gak. Mereka tetep jadi tapi intimate. Semuanya tuh lebih ke family aja. Nah akhirnya di situ, ya mencoba untuk kayak selalu offer solution gitu, mikir yaudah berarti sekarang gue bakal fokus untuk kayak Chrissy Basil tuh fokus ke intimate wedding gitu. Jadi kayak di tengah pandemik ini, semua orang yang mungkin emang kayak gak jadi wedding, karena mungkin plannya udah yang kayak undangannya ribuan orang, di ballroom, apa segala macem yang gede-gedean, ya mereka akan lari ke gue, karena kayak mereka akan, udah tau gue tuh disini intimate gitu. Jadi gue bakal fokus untuk bantu orang-orang, kalau lo mau akat aja, pemberkatan, matrimoni, lo gak perlu kayak budget besar, dan kayak disitu satu lagi sih gue ketemu, kayak dari TikTok itu kan sebenernya kita bisa, semakin kita kreatif kan dia FYP-nya makin tinggi ya. Gue coba manfaatin itu sih, jadi gue bilang sama klien-klien gue ini, yang pengen gue sampein, lo gak perlu khawatir kalau misalkan kayak, memang yang hadir itu dikit, atau bahkan gak ada yang hadir, yang lihat itu cuma family, tapi lo bakal dapet tuition itu lebih banyak dari, baju-baju lo ini yang gue post, FYP viral, dan lo bakal dapet tuition lebih besar lagi, doanya dari orang-orang yang melihat lo. Amin deh yang gitu. Iya. Tapi ini wow spot on banget nih, intermeso yang sangat-sangat berfaedah, Bristers. Karena bener banget, gue suka banget, gue bisa ngeliat antusiasme lo, dan kegigihan lo nih disini. Lo bener-bener kayak, ini patut dicontoh nih Bristers, karena daripada kita berpikir kayak, aduh bangkrut-bangkrut, atau it's not working out, gimana caranya untuk berjalan dengan baik? Iya bener, karena biasa normalnya tuh memang, kalau orang gak punya kebiasaan, untuk selalu nerima dengan respon positif tuh kayak, emang orang pasrah nih, tapi pasrah tuh bisa kayak pasrah kita ikhlas aja, terus kita lakuin lagi dengan hal yang positif, atau kita pasrah karena kita putus asa, terus kita ngerasa gak berdaya. Dan itu gue ngerasa waktu pandemik itu, lebih banyak orang ngerasa tidak berdayanya, dibandingkan kayak, oke kita ngisi lagi, pengetahuan apa yang kita kurang, untuk kita bisa melihat lagi, sisi yang bisa kita isi, jadi peluang lagi terus yang baru gitu. Setuju banget, intinya jangan pernah berhenti belajar. Karena, sih, dia udah maksudnya, baik Christy Basil, orang-orang udah cukup banyak yang pake gitu, tapi dia tetep belajar kok, pandemi ini bukan sebagai hambatan, cuma sebagai batu lompatan, untuk menjadi lebih baik. Bener. Tapi mungkin, ya disitu orang harus cari cara dengan cara yang berbeda gitu, jadi gak bisa stay di zona nyaman aja sih. Saat pandemi aja, TikToknya viral. Itu, gimana rasanya waktu itu? Ini tadi kan sempat ngomong di TikTok nih, di sosial media. Iya, bener. Terus ada yang gue inget itu, Cong Sam, campur budaya Jawa ya? Iya, iya. Bener ya? Bener, bener, bener. Itu responnya positif sekali ya? Iya, sebenarnya kayak, iya sih. Biasanya kan karena emang kebiasaan tuh, pengennya supaya orang juga kayak bisa ngikutin journey, atau story behind dari baju-bajunya ini, supaya orang bisa, tau kayak, yang dipake ini gak cuman diliat kayak, ini udah jadi bagus, cantik, difoto, kayak gitu. Tapi mereka bisa tau kayak, meaningnya nih dari setiap bride yang pengen mereka sampaikan untuk ke wedding mereka tuh, di baju itu apa gitu. Jadi, aku selalu coba untuk, nanya juga kayak, discuss sama si bride-nya ini, kira-kira ideanya dan story-nya tuh apa, yang pengen kayak gue translate ke baju lo gitu. Dan itu bisa gue ceritain, orang jadi bisa lebih memahami, oh, meaningnya tuh ini. Keren banget sih. Itu historinya itu hal, apa ya, gue salut karena itu 180 derajat gak sih? maksudnya kayak, ya budaya Chinese sama Jawa. Oh, iya, 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 bener, bener. Bener, bener, bener. Itu suatu hal yang susah lo research, ibaratnya lo mencampurkan warna putih dan hitam ya, jadi monokrom sih. Cuma kombinnya kan puter kepala itu pasti. Iya, 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 bener. Ini luar biasa. Sampai berapa? 6,5 milion view ya? Oh, iya, iya, iya. Wow, kita tepuk tangan dulu. Oke, kita langsung lanjut ke topik berikutnya, which is, boleh gak sih lo share kayak, perjalanan hidup lo nih, dari awal mula berkarya nih, di dunia clothing line berarti ya, Advezo sama Bay Christy Basil, dari awal mulanya nih, lo idenya kebentuk itu, perjuangan lo sampai bisa kayak sekarang, lo kayak gimana sih? Jadi pertamanya tuh sebenarnya, Advezo itu jalan duluan sih, Advezo itu mulai duluan. Mungkin gue bisa kayak ceritain sekilas lah kayak, story behindnya kayak, kenapa gue mau bikin baju itu gitu. Jadi sebenarnya tuh back dan dulu, waktu kayak masih belum bikin ini semualah ya, gue tuh dulu dari minus banget sih, jadi bener-bener yang kayak minder banget, takut sama orang, bener-bener kayak yang waktu gue masih kecil, masih SD, gue sama Sonya tuh kayak, kita tuh orang yang selalu dibully orang gitu, dibully, selalu dibully gitu. Dibully kenapa? Dibully karena, ya mungkin, apa ya, dari, dari diri kita sendiri memang udah gak nyaman sama diri kita sendiri sih, emang kayak minder aja, udah takut sama orang gitu. Jadi kayaknya ketemu orang tuh, kita udah nge-build barrier, udah kayak jaga banget gitu, dan akhirnya itu yang mungkin orang liat kita jadi kayak, aneh nih orang, jadi mereka jadi, ya namanya masih kecil juga ya, temen-temen lain kan juga kayak pengennya, bercanda atau apa, tapi kita merasa tuh kita terbully gitu. Tapi akhirnya beneran jadi, beneran jadi akhirnya jadi dibully terus gitu, jadi terbentuk kayak gitu. Terus akhirnya kayak emang, sampai ya selama beberapa tahun itu, pas SD tuh bener-bener gak enjoy banget sih ngejalanin hidup, karena emang bener-bener dari kecil udah dibully, kayak hidupnya tuh tertekan gitu, sama orang tuh takut gitu. Jadi gak pernah mikir bisa bikin apa-apa sih gitu, gak pernah berani buat kayak ngambil keputusan gitu. Terus abis itu sampai, cuman mungkin emang dari diri gue sendiri, gue juga pengen berubah, gak mau, maksudnya ngerasa ya hidup kayak gitu gak enak gitu, pengen-pengen lebih baik lah gitu. Yaudah akhirnya belajar terus, untuk kayak sampai akhirnya, terus kita emang gue sama adik-adik gue, sama Sonia Maronal itu, emang dari kita kecil itu kita udah hobi dagang, jadi kita emang udah suka jualan-jualan gitu. Terus kayak mulai dari mas kecil tuh, pas lagi jaman Valentine, kita jual-jual kayak coklat-coklat, terus pas udah gak Valentine tuh, kita jualan tank-tank bikin sendiri, kita jual ke warung-warung, kayak taruh di tenda-tenda pecelele, warung seafood kayak gitu-gitu. Terus kayak, udah itu pas masih kecil, terus udah agak gedean gitu, SMP, kita bikin kayak jualan canvas bag, ini yang kita akhirnya bener-bener ngerasa kayak disitu, oh ini pertambahan kita ngerasain bener-bener real cuan gitu. Dari kita yang kayak cuman reseller kecil-kecil, akhirnya kita merambat jadi kayak supplier, akhirnya kita punya banyak banget reseller, grup-grupnya gitu, terus sampai akhirnya kita kayak supply jual ke luar negeri, ke Singapura gitu. Nah mungkin dari akhirnya kayak dagang itu, terus berbisnis dan segala macem, akhirnya kayak nemuin kayak, oh kayak ya karakternya dibentuk jadi lebih baik sih, gitu. Nah terus akhirnya disitu, baru ketika, dan memang kita itu dari awal udah mainnya tuh di online semua sih, jadi dari yang kan fastback itu kita udah main online. jadi ketika kayak kita udah masuk ke, kita kan juga sempet explore skill kita masing-masing, cari passionnya kita dimanakan, terus gue nemu kayak, oke gue pengen bergelut di fashion nih, di wedding gitu, yaudah akhirnya waktu kita masuk ke online ini, untuk kayak prepare lagi kesini tuh udah lebih ready sih, karena sebelumnya kita juga udah di online gitu. Tapi dulu berarti bener-bener kalian nyobain segala hal ya? Iya nyobain segala hal sih, nyobain segala hal. Bener-bener waktu itu mentalitas apa yang kalian, mungkin kayak orang kalau pengen bisnis nih, mostly, orang-orang pasti mikirnya, cuan gue berapa? Nah waktu itu kalian mikirnya apa? Pas masih kecil sih sebenarnya, mungkin kita mikirnya begitu ya, kita memang kayak pengen nyari cuan gitu ya, terus habis itu, tapi kan terus kita juga ada momen-momen dimana kayak, aduh kan namanya kita usaha gak mungkin bagus terus, pasti ada juga rugi-rugi, apalagi kita masih kecil, pengalaman masih nol, masih coba-coba ini itu, kita endorse siapa aja gitu. Tapi disitu tuh kayak, memang ada papa sama mama juga, yang mereka memang selalu support kita dari kecil, untuk kayak jualan-jualan itu, dan mereka selalu bilang kayak, kalau kita jualan atau bisnis sesuatu itu, kayak kita gak boleh mikir tentang cuannya gitu, tapi kita harus kayak, gimana caranya supaya kita itu bisa kayak, bener-bener ngasih service itu 100% ke orang lain, sampai orang lain yang beli tuh bener-bener ngerasa, puas seutuhnya gitu. Jadi yaudah dari situ belajar sih, kalau emang, sampai kita bikin brand juga, sampai detik ini kayak, gue selalu mikir gak boleh, kayak kita tuh cuman mikir tuh kayak, gimana caranya lower cost sekecil-kecilnya, terus kayak makin bikin profit tuh, gain segede-gede-gede-nya gitu. Tapi gimana caranya bisa kayak, nemuin problem yang ada, jadi produk sama jasa yang kita provide untuk orang ini, bener-bener bisa jadi solution buat market kita. Dan disitu gue ngerasa kayak, bener-bener brand itu punya value gitu. Wow, ini deep banget loh Bristers. Bener-bener dipikirin sampai mendetil sekali. Tapi, ini salah satu yang pengen gue tekankan juga Bristers, di saat mereka merasa, tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dan ya sempat dibully ya tadi ngomong. Cuma ini hal yang sangat-sangat positif loh. Ini ruangan gue jadi aura positifnya sangat-sangat kuat Bristers. Karena, dia bisa merubah segala sesuatu yang, terlihat negatif, menjadi sebuah batu lompatan, dia jadi bisa seperti sekarang gitu, yang orang-orang pada, mungkin banyak yang komen, wah enak ya, Christie, wah kamu luar biasa, tapi kalian tidak pernah mendengar hal ini gitu. Dia pernah dibully. Seorang Christie pernah dibully loh. Wow, dan, ini, jarang banget yang gue denger ya, orang dibully bisa comeback stronger tuh, wow, luar biasa sih ini. Amazing. You did a good job sih disini. Makanya emang orang kan biasanya suka ngeliat tuh kayak, udah jadinya doang, enak banget kayak gini-gini, tapi kan maksudnya, mereka nggak tahu nih ada proses yang kayak, harus mereka bayar gitu. Orang kan cuma pengen tuh instan aja gitu. Tapi padahal, ya segala sesuatu yang kayak, gue tuh selalu percaya sih kalau, proses itu tuh sebenarnya adalah, itu udah hukum kehidupan yang nggak bisa dicurangin sama siapapun. Jadi, kalau misalkan, kita pengen pada satu titik tertentu itu, kita harus melengkapi diri kita dengan pengetahuan dan pengalaman itu. Kalau kita memang pengen instan aja ya, kita bisa jatuh dengan instan juga, karena kita cuma mau hasilnya aja, tapi nggak mau diproses, nggak mau melengkapi diri dengan pengetahuan itu gitu. Jadi kita nggak worth it sampai di titik itu gitu. Nice, nice. Nih, mumpung tadi lagi bahas soal perubahan diri nih ya. Lu kan, tadi gue sih nebak sih secara pribadi, gue ngeliat lu introvert garis keras ya. Itu tebakan gue. Cuma, gue lebih pingin nih, bristers di rumah, mungkin ada yang lagi di posisi yang sama sama lu nih. Di kondisi di mana dia lagi mental down, lagi diserang sama temen-temennya, atau apapun yang merasa mereka tidak nyaman untuk hidup. Ya, karena banyak sekarang milenial yang mikirnya simple. Gue mati aja deh. Itu solusi terbaik buat mereka, which is not. Nah, lu melewati itu semua, boleh nggak sharing dikit aja? Ini sih rada menyimpang kita sih. Iya, iya. Dari topik. Cuma, ini tiba-tiba gue kepikiran, bristers di rumah yang nonton, mungkin ada yang lagi ngerasain nih. Boleh nggak lu sharing? Gimana lu mengeluarkan diri dari hal itu? Iya. Sebenarnya paling pertama sih juga karena emang, kalau gue tuh di keluarga tuh memang dekat. Jadi mereka bener-bener support banget, biar kayak semua tuh bisa jadi lebih baik lah. Jadi kita tuh ada problem apapun, selalu kita coba omongin, kita evaluasi kira-kira baiknya gimana, biar bisa lebih baik gitu. Terus, kedua itu memang, ini kalau gue ngomong gue nggak tahu sih, kayak masih banyak orang yang mungkin nggak open-minded untuk kayak bisa terima informasi ini ya. Karena menurut gue, jarang banget lah orang kayak bisa ngerti gitu. Tapi, kayak gue tahu kayak semua orang tuh nggak ada yang sempurna. Semua orang pasti kayak punya kekurangan, sehebat apapun itu, pasti dia nggak akan sempurna dalam semua bidang gitu. Termasuk kayak gue udah sampai pada titik ini pun, kayak ngerasa gue harus selalu memperbaiki diri terus, biar lebih baik. Nah itu kita, jadi ada yang namanya hipnoterapi gitu. Terapi. Nah terapi itu tuh terapi, yang kayak mereka menggunakan ilmu pikiran, supaya kayak, kita cari nih apa yang jadi mental block dalam diri kita, biar kayak diberesin, supaya kita tuh bisa jadi lebih baik lagi gitu. Karena di dalam diri kita tuh sebenarnya memang mungkin, diri kita yang sekarang, kita memang pengen jadi lebih baik, tapi kita nggak pernah tahu di dalam diri kita yang dari masa lalu itu, yang selalu punya penolakan itu gitu. Dan satu-satunya cara itu, nggak bisa, kita nggak punya keahlian itu. Kita cuma bisa ke terapis untuk bisa bantu, mengedukasi diri kita yang lain itu, supaya bisa mau sama-sama berkembang. Kalau itu udah diberesin, baru semuanya bisa jalan. Semua potensi diri bisa dimaksimalkan. Ibaratnya ada yang mampet lah ya. Mampet di situ, gitu. Tapi kan kadang masih banyak orang yang ngerasa kayak, apaan sih itu? Kayak gitu-gitu. Kayak masih ada aja yang bisa bilang itu ilmu hitam lah gitu-gitu. Jadi ya memang harus untuk menerima informasi ini, bener-bener harus mengosongkan diri dan, ya open-minded sih. Balik lagi, Brister. Di sini bersifat opini. Karena maksudnya, segala sesuatu yang kita obrolin, pasti ada aja lah yang komentar ya. Cuma di sini, it works for Christy. Dan Christy menjadi orang yang lebih baik. Dan dia memberikan pengalamannya itu buat kita. Jadi tolong diambil secara positif ya. Maksudnya kalau punya opini negatif, udahlah jangan dibahas di sini. Biar aura positifnya tetap berputar di sini.